Intro Shalom dan selamat pagi saudara New Every Morning hari ini akan membahas tema Kuasa Kasih Kristus Dalam Yerimia 31 ayat yang ketiga Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu Dalam suatu riset atau penelitian Menunjukkan bahwa ada sebuah jeritan di hati setiap anak Untuk dikasihi dan diterima oleh ayah dan ibunya Kita bisa melihat sebuah pemandangan serupa dalam Alkitab Ketika Allah Bapak menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus Anaknya yang tunggal ini Inilah anak yang kukasihi dan kepadanyalah aku berkenan Tuhan mengasihi dengan kasih yang kekal dan menerima kita apa adanya Yang pertama, kasih Kristus lah yang menyebabkan kita kuat menghadapi penderitaan Roma 8 ayat 35 sampai yang ke 39 Kedua, kasih Kristus lah yang menyebabkan kita mengerti akan kuasa Allah jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan Efesus 3 ayat 17 sampai yang ke 20 Semakin kita mengenal akan kasih Kristus Semakin kita merasa dikasihi oleh Tuhan Bahwa kita ini dicintai dan berharga di mata Tuhan Ketiga, kasih Kristus lah yang menyebabkan kita bisa rendah hati, murah hati, dan sanggup menaklukkan sifat ego 2 Korintus 5 ayat 14 dan 18 Kasih Kristus yang menggugah hati seseorang dan menyebabkan dia bersedia meninggalkan kepentingannya sendiri Cita-citanya sendiri, rencananya sendiri Pergi untuk menolong dan berkorban demi sesamanya Kasih Kristus menyebabkan kita memiliki hati seorang hamba yang mau melayani Kuasa kasih Kristus dapat mengubah hidup seseorang untuk mengasihi Tuhan dan sesama Mari kita berdoa Bapak, terima kasih untuk firmanmu yang mengajarkan kami akan dahsyatnya kuasa kasih Kristus Biarlah kasih Kristus mengubah seluruh hidup kami untuk tetap kuat dalam penderitaan Untuk menghasilkan kuasa mujizat yang luar biasa dan untuk memberikan kami kerendahan hati Demi nama Yesus Kristus Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!